pengangguran, iya nganggurnya gue aja jadi brand ambasador ya, gimana kalau gue udah kerja ini pipa 16 cm mas, dia udah gue bilangin temen gue yang agen Jepresan itu ntar kalau misalnya ada yang 12-14 cm gue tuker aja, 12 cm lah paling terus bertahan, ku coba untuk lupakan mas dalem, mas di WNI ngerti caranya merekrut karyawan kalau gue selama ini ya tergantung nih kebutuhannya buat apa kalau buat driver tetep tes jalan harus wajib terus ngecek CV kurikulum pitae dicek sini umum apa enggak bisa umum apa enggak alamat jelas kakak jelas segala macam, misalnya kecelakaan kelakuan baik SKCK udah gitu ntar interview, interview itu tujuannya untuk ngecek kejiwaan orang, kejiwaan itu bukan warah satu gila bukan, tapi lebih ke arah kepribadiannya bagaimana, terus emosinya bagaimana, karakternya seperti apa itu penting, aku terus bertahan, tugas kornet gimana mas, kornet ngelayanin penumpang, ngelayanin pengemudi ngelayanin supirnya drivernya, itu sama ngerawat armada mas raga disengaja kita bubar penumpang gue, SKCK itu udah keaktif, SKCK bikin kan cuma 50.000 mas, SKCK itu berapa sih ininya? masanya sejak dikeluarkan tuh, bentar kali lu buronan, habis nyulik bini orang satu tahun, tiga bulan, ya kok lupa, mas? ya, nah, ya SKCK kalau lu enggak ada SKCK tau-tau habis nyulik istri orang, buat kabur bini orang, enggak tahu juga gitu kayak dulu kejadian di Madura, kita bis, udah bawa penumpang, penyebrang Suromadu, dipalang sama carry dua dong, wah isinya mas, orang buat curit semua, karena kita kabur sampai ngumpet lari ke bawah jembatan Suromadu, gimana kagak, bawa kabur bini orang peraturan kejadian dulu tahun berapa ya? 2016-16, 2016-17 mungkin Hai apa 2014, ya harus gitu lah, SKCK 6 bulan, maksudnya gitu, ya bulannya SKCK berlakunya 6 bulan, ya pernah tuh kejadian, kisah nyata itu abis lagi buat penumpang, dipalang carry dua, isinya orang buat curit semua enggak tahunya kernet gue, enggak habis, bawa kabur bini orang, bini orang sana pakai serat kesehatan, iya dong, serat kesehatan dong nanti lu lagi sakit parah, maksain kerja karena kebutuhan, nyawa penumpang jadi korban iya, orang tanah merah dulu segala beban di hati kata-kata malam ini mas, biar semangat, emang ngelatiin gue aja gak cukup buat jadi penemangat gue? enggak, buh jadi tadi gue senyum terus, itu ngelati-ngelati gimana mas? kabur mas, kabur, ngumpet di bawah jembatan suramadu sampai belasak-belasak ke semua istrinya, ini kan enggak nyebutin inisial ya, enggak nyebutin inisial, jadi gue rasa bukan Giba lah ya, cuman buat pelajaran aja jadi orang itu gue fonis, gue fonis gue keluarin gitu karena memang urusannya sama warga sono, kalau ibaratnya warga sono itu nuntutnya, kalau sampai orang itu masih kerja di sini, masih kelihatan jalan di HR, mereka ngancem ke bis, ngancem ke aset gitu terus, dia enggak terima, enggak tahu, jadi istrinya tuh jam 2 malam ngetok rumah gue, ngetok rumah gue jam 2 malam ngetok rumah gue, cuman buat minta tolong, minta maaf, ya minta maaf istrinya, bayangin minta maaf, minta tolong supaya suaminya boleh kerja lagi, gila enggak? dan lu tahu, istrinya itu waktu ngadep gue kayak gimana nih, mukanya babak belur mas, istrinya itu jadi cowoknya ini, yang gue keluarin ini, ini neken istrinya, enggak tahu dia mukulin istrinya itu karena ribut gara-gara cewek Madura ini gara-gara masalah Madura ini, atau dia mukulin istrinya karena maksa supaya istrinya mau minta tolong ke gue buat nerima dia lagi bayangin sampai segitu akhirnya gue keluarin, tetap dia berduli jadi istrinya tuh jam 2 malam ngetok rumah gue, nangis-nangis, minta tolong, maksa supaya suaminya bisa kerja lagi dan posisi istrinya minta itu mukanya babak belur mas, abis diajar mungkin sama suaminya iya habis diajar suaminya, tapi makannya, wah surga banget tuh CS, gue doain aja lah suaminya tinggal aja biar kenderaka gak masalah, gue doain tuh binnya masuk surga, suaminya gak godoain jam 2 malam gue bajar mahasin aku kok radis apa? siap mas? walaikumussalam rumahnya Madura? bukan krunya ini rumahnya ya seputaran kudus lah muria raya krunya, kernet gue cuman dia jalannya jalur Madura ayo mas, gak ada live yang bermanfaat live yang bermanfaat tuh gimana maksudnya? kayak gini berbagi pengalaman gue rasa jadi ada manfaatnya juga banyak mas, kru yang lolos nyupir, skillnya bagus, gak lolos interview banyak yang gak lolos bawa mobil banyak lebih banyak mas gimana caranya berhenti-henti? gue gak pernah ketanduan slot mas kalian gak kasih tau ya, orang yang gila judi itu otaknya beda mas gak bisa sembuh makanya dulu gue pernah kernet sekali ketahuan sama gue main slot gue tegur, gue skores kapan dia kejadian lagi gue liat dia masih selalu gue keluarin langsung gak bisa sembuh, para penjudi itu otaknya beda sama otak manusia normal mas engan berarti dong, emang siapa lagi? kalian kalau punya pacar, punya pasangan, doyan main slot tendangnya langsung, putusin gak bisa sembuh abalala insya Allah ntar gue punya temen ya, temen ini temen sih jadi gak bisa mencat gue ceweknya kerja, hobinya main slot ya kan terus setiap duitnya habis dia minta dong ke ceweknya transferan padahal cewek yang kerja dia nya nganggur ada temen kayak gitu sampe males gue ngumpulin gak bisa dibilangin maka gue pernah baca tuh artikel dulu otak penjudi itu beda sama otak-otak manusia normal otak kanannya udah ini udah bermutasi sering aku mas naik bis ke tinggir lihat supir bis begitu abis ngantar penumpang ngambil, gak bisa sembuh aku terus bertahan ku coba untuk lupakan Mas Omertogil buat besok begitu kan tanya gue ada ada kudus ada juragan Togil kayak gue, namanya Peter diulukannya Peter si kuda lari tapi udah tobat dia rumahnya paling gede sejetak lu kalau main ke jetak, daerah jetak lu lihat dari jetak ke arah ke Allah berapa-apa sih Jember itu pasar apa sih namanya nah itulah udah sebelah kiri jalan kalau lu ada rumah tingkat kayak istana itu rumahnya dia tapi udah tobat kuda lari pencipta yang bandara kuda lari udah kaya tobat udah kaya tobat bagus lah lu miskin gak ke tobat tobat udah kaya tobat kaya bandar wajar bandar kaya ya masa mana ada kaya masak judi itu kan buat ngayain bandar ya aku terus bertahan ku coba untuk lupakan gue tuh seneng musik-musik suara-suara kayak kotak gitu kayak ada serak-serak bahasanya gitu sih Peter Mas, iya namanya Peter julukannya Peter kuda lari mas onjaya gak dikasih betul ada mas temen aku hobinya main slot padahal udah punya anak itu udah ujung onjaya udah kasih perjalanan sampai banyak otong ya sebegitulah pengusaha abis yang abis sampai bisnya abis aja ada yuk ini namanya Mbak Maria rekan kerja gua di nomedik nanti kan orangnya sekarang lu tau kan kenapa gua milih nomedik sebagai sarana gua untuk berlabuh karena dia co-cocok wih tak lupakan info-info negara eh jangan IG masih IG Mar punya IG gak? tuh ditanyain sama temen-temen tuh namanya sekarang tinggal namanya amarta underscore MMSR nah ditulis dong Mar biar gua semat siap IG pribadi nih ya iya dong jangan di privati si Mar biar terbuka gak apa-apa biar pada sekarang kalian tau kan sekarang kenapa tuh jangan sampe liat-liat doang tapi gak follow ya nah sematkan tuh Mar itu nomor pendaftaran udah gua kasih ke nomor kalian kan udah ya tanggal 17, 18, 19 kita ke Dieng siap aduh seketika mata lebih condong lihat screen ke bawah dokter Chandra bisa mas 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 kira-kira 200 orang besok dapet gak Mar? dapet dong harus dapet ini aja ya berapa orang nih yang udah kumpul 272 ya itu baru berapa menit masa 200 gak dapet dapet pasti udah ada yang daftar mas ada dong udah ada yang udah ada udah dong mas gambar yang di atas tolong di blur eh inilah bisa-bisa yang di blur yang bawa apa yang atas ini udah gua bilangin besok Maria gua kenalin sama istri gua sama anak-anak gua kan mereka ikut ke dia yang besok mulai pendekatan mulai pendekatan iya pengen ngomong sama istrinya sama anak-anak iya ntar gua kenalin Mar lu harus akur harus jangan berangkat gua jangan dia doakan mau beriring ntar lu susah gak akur gimana ceritanya iya bisa kerja kalian nih netizen gua suka begitu mas itu netizen aku suka Mar ceritain dong tentang nomesik mereka biar mereka tahu arena ikut gak mas ikut ikut ceritain tentang nomesik oke singkat cerita nomesik ini adalah biro pariwisata yang menyediakan perjalanan bisa open trip ziarah study tour peningkatan kapasitas pokoknya semua bisa di handle sama nomesik dalam bentuk apapun mau pribadi honeymoon rombongan sekolahan pokoknya semuanya bisa semuanya bisa kita handle dengan baik terus kenapa lu milih terus pertanyaan selanjutnya kenapa lu milih gua Mar karena gimana ya orang yang tertarik tuh abang sih soalnya jadi bukan lu yang tertarik aku tertarik mumpung gua belum tanda tangan nih Mar tanda tangan dong tanda tangan mesti jangan tanda tangan tanda tangan dong tertarik lah mas yang di atas tutup lakban aja eh ini live-nya eh ini live-nya ya tetep langsung kayak yang bisa aku harus script setah ini tuh momen banget ya live-nya live-nya ini jadi yang bawah bikin full screen yang di atas di blur aja wah begini emang temen-temen gua emang begini ma mulutnya emang begini tapi akhirnya mereka sayang sama adu ma iya yang penting daftar tim tuh Mar katanya lu suruh mundurkan dikit Mar cantik lu kelewatan katanya oh Maria ini energi muda cantik seneng traveling cocok lah buat nampingin buat nampingin siapa buat nampingin kita siap nah 10 tahun ya pak yang di atas tutup panduk masjid aja eh barangan haji